Hai Ma Assalamualaikum apa kabar hari ini ketemu lagi nih di channel YouTube Mbak Eka Ma hari ini Mbak Eka lagi mau bikin jajanan pasar nih apa coba putu ayu keju nah Mbak Eka kali ini putu ayunya enggak pakai kelapa parut ya tapi pakainya keju mau tahu enggak cara bikinnya gimana terus banyak apa aja simak videonya Mbak Eka sampai selesai ya Oh iya tapi sebelumnya jangan lupa lho buat dukung channelnya Mbak Eka ini caranya subscribe like dan komen-komen-komen share juga ya sebanyak-banyaknya ke temen-temannya juga pokoknya sebanyak-banyaknya enggak usah lama-lama langsung kita bikin yuk nah bahan-bahannya ya Mak ya di sini ada tepung terigu nanti kita pakainya 12 sendok makan ada keju jadar baking powder santan gula putih telur gula pasir 7 sendok makan nah ini pengemulsinya kita bisa pakai SP atau ovalet ya pilih salah satu aja nah ini Mbak Eka pakainya yang SP pasta pandan minyak goreng udah langsung kita bikin yuk dan banyak ini kita mix ya Mak ya kalau mau manual juga boleh pilih ya Mak ya Mbak Eka pakai alatnya seandainya dulu guna pasir gula pasir sama aja ya saya pakai Ngan gini aja ya Mak selamat menikmati seperti ini lanjut kita masukkan tepung terigu sama baking powdernya ya 12 sendok matang selamat menikmati 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 kita pindah ke wadah ya selamat menikmati 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 Udah kayak gini Sekarang kita bikin Keju parutnya Nah Keju ini fungsinya nanti jadi Pengganti lapak parut Ya mak Terima kasih selamat menikmati selanjutnya kita tuang ke cetaan ya mak selanjutnya kita kukus selama kurang lebih 15 menit setelah 15 menit ya mak ya setelah 15 menit ya mak ya ternyata keju bisa jadi pengganti kelapa parut lho gimana mak tadi bikin putu ayu kejunya sama Mbak Eka gampang banget toh oh iya silahkan di traktekin di rumah ya mak ya terus jangan lupa juga buat dukung channelnya Mbak Eka ini tau kan caranya subscribe like dan komen komen biar Mbak Eka makin semangat bikin konten-kontennya share juga ya sebanyak-banyaknya segitu dulu video dari Mbak Eka ditunggu resep-resep dan video-video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum